Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang tahu Akhirnya aku menemukan kamu Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Anaknya ada di rumah Anaknya ada di rumah Di rumah kan sekarang Bu Bu Tolong panggil anak kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Loh Terima kasih telah menonton 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 Bapak, saya sedang jatuh cinta. Kami berencana untuk menikah. Tapi saya takut keluarga kekasih saya tidak mesetujui hubungan ini. Karena saya tidak punya orang tua. Saya timpiatu, Pak, Bu. Kamu jangan khawatir, Nak. Kami siap membantu kamu. Ya? Bapak, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sama Ibu sudah membantu saya. Dan pastinya saya merepotkan Bapak sama Ibu. Saya pamit pergi dulu ya, Pak, Bu. Ya, Nak. Kalau bisa, kamu tidak perlu meninggalkan tempat ini. Kamu boleh tinggal di sini. Kalau kamu mau. Tapi, Pak, Bapak kan belum mengenal saya sama Ibu. Kenapa Bapak meminta saya untuk tinggal di sini? Dulu, kami memiliki seorang putri yang mencintai seorang pria. Sama seperti kamu, Nak. Tapi putri saya tidak bisa menikahi pria yang seperti cintainya. Karena kami miskin dan pria itu adalah seorang kaya. Orang tuanya tidak pernah merusui hubungan mereka. Lalu... Putri kami bunuh diri. Tapi sekarang kami menganggap Kamu sudah seperti putri kami sendiri. Jadi, Nak. Tinggallah kamu di sini. Anggap rumah kami ini rumah kamu. Jangan pernah mencari tempat lain. Terima kasih, Bu. Bapak. Bodoh kami. Bodoh, bodoh, bodoh. Bisa-bisanya sih kamu salah kasih informasi tentang wanita itu. Kok bisa sih? Sekarang mau gimana coba? Sebentar lagi Isa akan menikahi wanita itu. Itu artinya apa? Semua cara kita kacau. Dan itu artinya kita miskin. Menarang. Gak kita bunuh aja sih, Pak. Gampang dan cepat. Gak perlu nunggu lama-lama lagi. Bunuh langsung selesai. Ya udah. Bunuh dia. Tapi jangan gunakan tangan kamu. Kamu suruh orang. Bayar. Paham. Oke, Pak. Oke apa paham? Paham. Oke apa paham? Paham, Pak. Ada baiknya kita jangan berjumpa dulu ya. Jangan ketemu sampai kita sudah menikah. Tapi, tapi aku gak bisa, Nadine. Aku gak bisa jauh, aku gak bisa jauh dari kamu. Menurut kepercayaan, apabila calon pengantin itu ketemu, nanti malah membawa sial. Itu kan hanya mitos. Masa kita harus percaya? Sayang, kamu harus percaya ya. Bahwa mitos itu memang ada. Dan harus percaya, gak boleh gak? Kita akan ketemu nanti, dan disaat itu aku sudah jadi milik kamu. Oke. Kamu percaya aku kan? Terima kasih sudah menonton. Manu, aku sangat merindukanmu, Manu. Maaf. Kamu siapa ya? Manu, aku Tara. Aku istrimu, dan kita sudah ditakdirkan bersama. Maaf, sepertinya kamu salah orang. Aku bukan Manu. Manu, Manu, tunggu. Tunggu, ini aku Tara. Aku sangat terindu padamu. Jangan pergi, Manu. Apa yang kamu lakukan? Maafkan aku. Aku bukan Manu, dan aku harus pergi sekarang. Jangan ikuti aku. Manu, aku mohon. Aku mohon, jangan pergi. Dengarkan aku sekali saja. Aku mohon, Manu. Aku sudah menunggumu lama, Manu. Manu, aku mohon. Manu. Manu, aku mohon, jangan pergi. Manu, jangan pergi. Tunggu. Manu, aku mohon. Tunggu. Tunggu. Manu. Manu. Manu, jangan pergi. Ini aku. Ini aku. Aku, Sarah. Jangan pergi. Ini aku. Manu, manu, manu. Manu, aku. Hari ini itu pernikahan kamu, Iksan. Jangan sampai terlambat kamu. Lagian kamu itu sudah tahu hari ini pernikahan kamu. Masih aja kerja. Aku pasti sampai rumah tepat waktu, Ma. Mama tidak usah khawatir. Yaudah, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, nanti bunganya tambah lagi ya. Eh, itu. Eh, Ihsan dalam perjalananku. Aku harus siap-siap habisi dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.